Pemirsa Sidang Lanjutan PK-6 terpidana kasus VINA di gelar hari ini akan ada 16 saksi dari pihak pemohon yang dihadirkan di ruang sidang. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, kita akan bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Baik, selamat siang Faisal. Apa ada fakta terbaru yang ditemukan dalam sidang hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, memang ada beberapa fakta yang tadi diungkap oleh ketiga saksi yang sudah memberikan keterangan. Yakni ada Ibno, kemudian kedua saksi lainnya yang merupakan atau yang mengetahui bahwa ada penggerbekan yang dilakukan oleh para terpidana terhadap AIP. Nah, perlu kita ketahui, Oca dan juga pemirsa AIP ini merupakan saksi kunci pembunuhan kasus VINA dan juga EKI yang terjadi 2016 lalu. Dimana saksi AIP ini pada 2016 lalu mengatakan bahwa ia melihat adanya kejaran antara para terpidana dengan VINA dan juga EKI pada malam kejadian 27 Agustus 2016. Nah, memang korelasinya seperti apa? Memang para kuasa hukum dari 6 terpidana ini menduga AIP ada atau menyimpan rasa dendam kepada para terpidana. Karena pada hamil 2 atau 2 hari sebelum kejadian 27 Agustus itu, para terpidana ini menggerbek AIP yang diketahui membawa seorang wanita di tempat cucian mobil atau di tempat tinggalnya. Nah, ini yang menjadi dugaan para kuasa hukum terpidana yang menduga bahwa kesaksian AIP tersebut dikarenakan adanya dendam atau rasa dendamnya terhadap para terpidana karena memang digerbek pada malam itu. Kemudian dapat kami informasikan pula, Oca dan juga pemirsa, tadi Anda menyampaikan ada sekitar 16 saksi. Nah, tadi kami mendapatkan informasi terbaru bahwa hari ini ada satu saksi tambahan yang alias total keseluruhan saksi ini ada sekitar 17 orang saksi yang akan memberikan keterangan di dalam persidangan hari ini. Dimana selain ketiga saksi yang tadi sudah memberikan keterangan, nantinya juga ada saksi Dede. Nah, saksi Dede ini merupakan saksi kunci juga sama seperti AIP yang menjelaskan atau yang mengatakan bahwa ia melihat adanya kejar-kejaran antara terpidana dengan almarhum Afina dan juga almarhum Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Namun beberapa waktu yang lalu, Dede ini membantah atau mencabut keterangannya dan mengatakan bahwa keterangan pada 2016 lalu yang ia katakan adalah bohong. Dan pada saat itu ia diarahkan oleh ayah dari almarhum Eki yakni Ibtu Rudiana. Itu yang kita sama-sama tunggu keterangannya atau keterangan Dede pada persidangan hari ini. Selain itu juga memang ada sejumlah saksi lainnya yang akan dihadirkan di dalam persidangan hari ini. Mulai dari yang akan membahas terkait kecelakaan, kemudian juga akan membahas terkait keberadaan Eki. Yakni tadi kami menaruhkan informasi bahwa nantinya ada teman almarhum Eki yang akan dihadirkan sebagai saksi pada hari ini. Kita nantikan ocah keterangan saksi lain yang akan memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Demikian ocah kembali ke Anda. Ya baik Faisal dapat Anda konfirmasi kembali apa yang menjadi agenda utama dari sidang kali ini dan terkait dengan novum-novum ataupun bukti baru. Ini dapat Anda konfirmasi kembali. Faisal silahkan. Ya baik ocah memang untuk agenda pada hari ini memang masih dalam tahap pembuktian. Di mana pihak terpidana selaku pemohon PK ini menghadirkan 17 orang saksi untuk memberikan keterangan terkait yang diketahuinya pada peristiwa 2016 lalu. Kemudian juga untuk novum-novum memang sudah disiapkan atau bukti baru ini sudah disiapkan untuk memenangkan atau memenangkan PK ini untuk membuktikan bahwa kanan terpidana ini tidak bersalah dalam kasus pembunan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirepan pada 2016 lalu. Selain itu tadi sebelum sidang diskurs pihak dari pemohon atau kuasa hukum dari terpidana meminta Jaksa untuk menghadirkan sejumlah barang bukti atau barang bukti yang dijadikan pada 2016 lalu. Seperti misalnya senjata tajam kemudian juga helm. Nah ini yang akan memperkuat novum-novum yang disampaikan atau yang dimiliki oleh pihak pemohon atau ke-6 terpidana ini. Ocah. Terima kasih Faisal Renali melaporkan langsung dari pengadilan negeri Cirebon. Salam sehat selamat bertugas kembali. Salam sehat selamat menikmati.